selamat menikmati horor atau kisah mistis waduk gejah mungkur di Wonogiri memang kebetulan kemarin kita telah mendengar kabar atau berita bahwa di sekitar waduk gejah mungkur Wonogiri ada peristiwa yang cukup langka yaitu kemunculan angin puting beliung yang kemarin sempat menghiburkan warga dan viral baik langsung saja gimana cerita mistis dari waduk gejah mungkur itu simak baik-baik oke jika anda berkunjung ke Wonogiri, Jawa Tengah tentu anda sudah tidak asing lagi ya dengan salah satu destinasi wisata bendungan yang indah tentunya di gejah mungkur adalah waduk gejah mungkur yang merupakan salah satu waduk yang sudah banyak dikenal masyarakat jadi memang sudah favorit disitu dikenal karena merupakan salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara ini luar biasa sekalinya kita punya aset atau tempat wisata waduk terbesar di Asia Tenggara nah menurut Bapak Priyo seorang warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan air tawar di waduk tersebut bahwa waduk gejah mungkur itu dibuat untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi di daerah Wonogiri dan sekitarnya nah terlepas dari keindahan dan segala kemedgahan waduk gejah mungkur tersebut ya ternyata terselip sebuah kisah mitos yang menceritakan asal-usul tempat waduk tersebut menurut Bapak Priyo yang juga menjadi sesepuh di desa sekitar ya dulunya waduk tersebut merupakan tempat perebutan kekuasaan loh kalau misalnya kata Bapak Priyo nih dari sumber yang saya baca dari cerita-cerita para leluhur dulu asal-mula tempat waduk tersebut adalah karena adanya perebutan kekuasaan antara gajah mego dan gajah mungkur ya gajah mego merupakan seorang cucu dari seorang raja yang bernama gajah madep sedangkan gajah mungkur sendiri itu merupakan seorang patih kerajaannya itu ungkap Bapak Priyo ya nah Bapak Priyo juga menjelaskan juga terkait bagaimana perebutan kekuasaan itu terjadi mulai-mulai atau dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama gajah madep ya gajah madep yang tak memiliki anak ya tapi ia mempunyai keponakan yang mempunyai anak bernama gajah mego lalu ia menyuruh gajah mego tersebut untuk menggantikan kekuasanya ya namun karena usia gajah mego yang masih sangat muda banget ya masih kecil gitulah gajah mungkur saat itu menjadi patih ya menolak keputusan gajah madep tersebut ya itu adalah cerita dari bapak prio ya bapak prio juga menambahkan bahwa pada akhirnya ya gajah mego dan gajah mungkur malah bertarung dan keduanya menjelma menjadi dua ekor gajah raksasa wah gajah raksasa ya gajah-gajah ya pertarungan kedua gajah sakti tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh gajah mungkur ya nah setelah pertarungan hebat tersebut maka terciptalah bekas semacam lubang ya semacam lubang yang sangat besar di tempat tersebut ya nah lama-lama lubang itu pun terisi oleh air dan terciptalah sebuah waduk yang kemudian diberi nama waduk gajah mungkur oleh masyarakat zaman dahulu hingga sekarang ya bapak pria juga menyatakan bahwa di tengah waduk tersebut ya ada sebuah pemakaman ya menurutnya tempat pemakaman tersebut merupakan pertilasan dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Wonogiri ya nanti saya ceritakan seputar misteri di makam itu ya simak aja ya nah makam yang ada di tengah waduk tersebut itu biasanya bisa terlihat saat musim kemarau ya ya karena memang akhirnya surut maka makam tersebut akan terlihat ya dan bentuk makam itu pun tidak seperti makam modern seperti zaman sekarang ini ya oke jadi itulah sekilas mengenai asal-usul waduk gajah mungkur oke pemirsa sang pemburu langit ada kisah mistis yang cukup menarik yang perlu kita ketahui ya bahwasannya pada tanggal satu muharam atau satu syurah ya waduk gejah mungkur itu ternyata terkenal dengan hawa angkernya atau hawa mistisnya ya dan ini bikin merinding ya pada tanggal satu muharam kan memang ya masyarakat jawa menyebut jika malam tersebut itu merupakan malam keramat dengan berbagai mitos yang selalu mengiringinya ya jadi pemirsa pun telah mendengar ini ya tertemurun temurun terturun temurun ya misalnya saja pada malam satu syurat tersebut ya akan mendatangkan kesialan bagi siapa saja yang mengadakan pesta atau perayaan pada saat itu ya selain itu masyarakat juga mempercayai bahwa bahwa arwah para arwah itu akan kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya saat malam satu syurah tiba bagi masyarakat maka malam itu juga dikenal sebagai hari rayanya para arwah dan makhluk halus mengingat berkembangnya cerita ini ya sudah sangat pesat tempat dibuatkan film yang berjudul malam satu syurah ya yang dulu pernah itu dibintangi oleh ratu film horror yang bernama Susana ya itu tentu pemirsa banyak yang sudah menontonnya ya ternyata ada sebuah kisah unik yang terjadi pada malam satu syurah di Wonogiri Jawa Tengah ya dilansir dari Neutral News berdasarkan cerita seorang warga yang bernama Syahroni bahwa ia atau Syahroni pernah hanyut dalam sebuah suasana romantis yang terjadi di tengah kuburan di waduk gejah mungkur ya saat itu Syahroni tidak sadar ditemukan oleh seorang warga di waduk yang telah mengering karena memang kondisinya waktu itu sedang kemarau ya nah kejadian ini ceritakan terjadi pada tahun lalu ya kemudian warga desa pokok idul kecamatan Wonogiri kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ini ya atau Syahroni menceritakan pengalaman misterius yang ia alami ya pada waktu tanggal hari Sabtu ya 8 September 2018 lalu dia dalam kondisi yang pertama memeluk nistan nah saat kejadian dirinya sedang memancing di waduk tersebut itu dia memeluk nisan anak itu namun bukannya ikan yang ia dapat dirinya justru ditemukan warga tidur ya sambil memeluk sebuah nisan dan itu dalam kondisi tanpa busana ya jadi tidak berbusana atau telanjang gitu nah yang lebih mengejutkan lagi bahwa saat dibangunkan ternyata Syahroni ya itu mengaku dia sempat hilang ingatan setelah dokter menyatakan jika dirinya mengalami dehidrasi akan tetapi seseorang yang merupakan sesepuh dari desa tersebut itu mengatakan jika tahu bahwa Syahroni itu nyaris dibawa oleh roh penunggu bukuran di tengah waduk gajah mungkur itu jadi mengerikan sekali pernyataan sesepuh desa ternyata senada dengan pengakuan korban atau Syahroni ia mengalami kejadian berbau supranakural kita ketahui bahwa waduk tersebut dibangun mulai tahun 1976 dan mulai beroperasi pada tahun 1982 waduk itu terbentuk dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo dan dirancang sebagai salah satu apa istilahnya flood control atau pengendali banjir kemudian saat dibangun ada sebanyak 51 desa di 6 kecamatan harus ditanggelamkan seluruh warga di semua desa itu yaitu sebanyak 67.515 jiwa wajib mengikuti program transmigrasi ke luar jawa antara lain menuju Sumatera Barat kemudian Jambi Bengkulu dan Sumatera Selatan dan di sisi lain ada sebuah mitos yang menyatakan bahwa sebuah makam akan tampak pada saat musim kemarau dan terlihat utuh dan itu seperti yang saya kisahkan di awal makam tersebut saat itu dipeluk oleh Syahrone selama satu hari satu malam anehnya itu Syahrone mengatakan bahwa ia bertemu dengan seorang perempuan muda selalu diajak berkeliling desa hingga menginap di rumahnya tapi kalau anda yang diajak mungkin juga tertarik ia seolah mabuk cinta dengan sang perempuan yang ditemunya serta bahkan ia sampai melupakan istri dan tiga anak serta lima orang cucunya karena perempuan itu cantik perempuan itu mengaku bernama Nita dia katanya seusianya setelah sadar anaknya kemudian memaksa dirinya untuk segera berpakaian serta dipaksa agar pulang hingga saat itulah ia baru sadar jika ia telah menjadi seorang kakek yang memiliki banyak cucu hingga saat itulah ia baru sadar bahwa ia ternyata adalah seorang kakek yang memiliki banyak cucu padahal saat tidak sadar seolah-olah dia itu berusia 17 tahun dan masih berstatus selajang dari keterangan sesepuh desa pokok kidul konon Syahruni memang nyaris tak terselamatkan ia sebenarnya sedang diincar untuk menjadi teman arwah gadis yang bernama wanita wanita tersebut ternyata memilih memilih gantung diri sebelum keluarganya melakukan transmigrasi karena menolak berpisah dengan sang kekasih kemudian jenazah perempuannya itu ikut ditenggelamkan saat pembangunan waduk tersebut jadi itulah cerita mistis mengenai waduk gajah mungkur jadi ternyata waduk tersebut angker juga kalau anda berwisata ke sana jangan lupa banyak-banyak berpikir membaca selawat agar tidak tergoda dengan makhluk-makhluk halus yang mendiami atau bertempat tinggal di sana oke oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh